Temis bikin kopi itu sebetulnya seberapa banyak sih? Sebenarnya banyak banget ya. Yang bisa di rumah aja gitu kira-kira? Ya, yang ada di rumah biasanya di rumah ada French press atau manual drip yang tadi sudah dibuat. Itu yang penting biasanya ada air panas, ada kopi yang udah digilik itu udah bisa jadi. Sisanya itu tinggal kita ulik sendirilah sesuai selera. Untuk bahan campuran misalnya kayak susu, gula itu selera aja gitu ya? Tergantung akarannya segala macam. Itu sesuai dengan selera masing-masing aja mau pakai susu atau mau dicampur dengan yang lainnya juga bisa. Lebih kopi itu sebetulnya lebih enak untuk rasanya gula kasir atau gula aren sih mas? Balik lagi tergantung selera sih. Masing-masing gula sendiri pun punya cinta rasanya berbeda-beda ya. Ada gula aren yang biasanya rasanya lebih kompleks. Atau gula kasir yang rasanya manis aja tapi kurang mengubah rasa. Atau juga ada gula kelapa misalnya yang punya cinta rasa kelapanya sendiri. Begitu kena kopi rasa jadi unik gitu. Jadi tergantung kita mau kopinya akan jadi bagaimana kita bisa berkreasi sendiri. Itu bisa dilakukan terhadap jenis biji kopi dari manapun gitu? Ya, biji kopi apapun dari manapun kita bisa melakukan kreasi. Oke.